Intro Kita lanjutkan kembali diskusi kita malam ini Pemirsa Mas Jayadi, kalau tadi Pak Hairul dari Mataram aja Yakin, neropong dari Jawa aja Yakin Ahok pasti menang Itung-itungan Anda Ya, optimisme itu ada alasannya Tetapi saya ingin katakan Kalau berdasarkan rata-rata sampai menjelang pencalonan itu Itu belum aman Belum aman? Belum Petahanan itu biasa di mana selalu unggul Wajar itu Nah, sekarang gini Ada tantangan untuk Jakarta Karena pemenang itu harus memperoleh suara minimal lebih dari 50% Sekarang, apakah Ahok sudah aman di situ? Kita lihat berapa pendukung kuat Ahok saat ini menurut data-data survei Sekitar 30-35% Itu pendukung paling kuatnya Artinya sulit untuk berubah ke yang lain Dari mana data ini didapat? Dari pertanyaan spontan dalam survei Kita menanyakan kepada para pemilih Kalau pemilu diadakan hari ini Siapa yang Anda pilih? Keluar langsung dari pikiran mereka Tidak kita beri daftar Nah, itu mengindikasikan dukungan paling kuat Apa namanya? Itu berarti Dia masih punya tantangan untuk memperoleh sekitar 15-20% lagi 15-20% itu lumayan ya? Lumayan Lumayan Karena itu Nah, nanti apakah mudah atau tidak Itu tergantung kepada si konfigurasi calon Ngambilnya dari mana nanti yang 15-20% itu? Saya kira dia bisa Kan kalau kita lihat itu cross segment bisa Tetapi kalau misalnya Ini, saya mau kasih komentar misalnya Kalau kita melihat pendukung partai Berdasarkan dukungan partai Umumnya, partai politik itu tidak sejalan Dukungan di tingkat elit partai Dengan dukungan di tingkat pemilih itu tidak sejalan Umumnya, kecuali Kecuali, ini umumnya lagi Di seluruh pilkada maupun pilk pres Umumnya, tiga partai disiplin pemilihnya Partai PDIP, PKS, Green Rock Ini umumnya, apa namanya, disiplin Nah, keunggulan Ahok dia punya PDIP di situ Kemungkinan besar pendukung, pemilih PDIP Itu akan cukup solid Pemilih Golkar pengaruh nggak disitu? Pemilih Golkar biasanya kurang disiplin Biasanya Elitnya harus mempengaruhi? Nah, itu tugas para elitnya Untuk meyakinkan bahwa pemilih Golkar itu solid Kalau bisa dipengaruhi komunikasi politik elit Golkar Dengan kader Golkar sendiri Signifikan berarti? Ya, itu salah satu Karena Golkar kan sekarang di posisi Tidak jauh beda dengan PKS Posisi ketiga keempat Ya, menurut data survei juga Kekuatan partai-part politik ini Sekarang ini belum berbeda jauh dari pemilu 2014 lalu Kecuali Golkar Golkar masih Apa namanya? Ya, masih Golkar 2014 Nomor ke-7 Sekarang sudah berada di posisi sekitar Itulah Oke PKS gitu Kang Aceh, tahan dulu komentar Anda Kita akan lanjutkan di sementara berikutnya Pemisah, tetap bersama kami Kami segera kembali setelah news update yang berikut ini